Nah ini dia yang rada bikin kaget Tiba-tiba ada penampakan haku Atau berbentuk pocong Atau bentuk gulana Yang bisa dilihat oleh mata telanjang Biasanya orang tersebut langsung kaget Kalau yang gak kuat bisa jadi langsung pingsan Bahkan bisa kesempatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semuanya Salam um swastiastu nama budaya Salam kebajikan Sampurasun rahayu 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 Innalhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad Ibn Abdillah Walalihi wahbihi wa mawalah amad ba'adu Para sahabat idwatifin dan gunawan Yang insyaallah dirahmati oleh Allah SWT Segala puji hanya milik Allah Rabbi Yang memberikan beribu-ribu nikmat Yang tidak terukur jumlahnya Yaitu nikmat iman Nikmat islam Sampai dengan nikmat sehat Walafiat Sehingga Kita masih dapat bertemu kembali Di channel ini Yang insyaallah diberkahi oleh Allah SWT Amin Salawat serta salam Semoga tercurah Limpahkan kepada Nabi akhir zaman Yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Kepada keluarganya Sahabat-sahabatnya Dan insyaallah kepada kita Selaku umatnya Dan penerus perjuangan beliau Yang mengikuti sunah-sunahnya Semoga mendapatkan syafaat beliau Di akhir zaman nanti Sebelum melanjutkan Dan menyaksikan video ini Langkah baiknya Tekan terlebih dahulu Tombol subscribe Bagi teman-teman Yang tombolnya masih merah Tekan tombol loncengnya Pilih untuk semua Like Berikan pendapat kalian Tentang video ini Di ruangan komen Jangan diskip Supaya tidak gagal paham Simak baik-baik Setelah itu berkomen Bila perlu Di share kepada teman-teman sekalian Seperti yang kita ketahui Bahwa makhluk halus Atau jinjahat Menyukai tempat yang kotor Kumuh Rumah kosong Pohon besar Atau sungai besar Sebenarnya kita bisa merasakan Keberadaan makhluk halus Tersebut Tidak sedikit Para praktisi mistis Seperti dukun Atau tukang sihir Menggunakan jasa tenaga Makhluk halus Atau jinjahat Untuk melakukan Perbuatan jahatnya Seperti menyantet Atau meneluh orang Apakah hal seperti itu Ada? Ya pasti ada Banyak ayat dalam Al-Quran Yang menjelaskan Tentang makhluk Halus Atau jinjahat tersebut Jadi Kalau berpendapat Jangan sedikit-dikit Mengatakan Tahyul Menganggap Bida'ah Itu sama saja Perbuatan yang Sombong Atau Menentang Makhluk Allah Karena Minimnya pengetahuan Tentang hal itu Tingkatkan iman Dan ketakuan Kepada Allah Dan yakinkanlah Kepada diri kita Bahwa Manusia itu Lebih mulia Daripada jin Jangan sampai Manusia yang Dikendalikan Oleh Jin itu Pada kesempatan kali ini Ya teman-teman Saya akan berbagi Tentang ciri-ciri Atau keberadaan Makhluk halus Atau jin Di dalam rumah Atau ciri-ciri Rumah Yang Ada Hantunya Untuk yang pertama Adalah Adanya Bau busuk Atau Bau wangi Jika Anda Mencium Bau busuk Atau Bau wangi Yang sangat Menyengat Itu Adalah Tanda Adanya Makhluk Halus Di dekatmu Jika Yang tercium Adalah Bau wangi Menyengat Bahwa Hantu tersebut Hanya Lewat Saja Tapi Jika Kalian Mencium Bau busuk Seperti Bangkai Itu Artinya Salah Satu Energi Negatif Hantu Yang ingin Menunjukkan Eksistensinya Apabila Kalian Mencium Bau Seperti Bau Remusan Ubi Itu Pertanda Adanya Kedruo Atau Ular Yang besar Kemudian Yang kedua Merasa Diawasi Seperti Ada yang Mengawasi Perasaan Seperti Ini Biasanya Muncul Pada Saat Anda Sendirian Namun Pada Beberapa Kejadian Atau Beberapa Kasus Hal Ini Dirasakan Saat Sedang Berkumpul Atau Sedang Ngobrol Dengan Teman Teman Biasanya Di Warung Kopi Atau Di Pos Ronda Seperti Itu Biasanya Diawali Kalian Akan Merasakan Adanya Hawa Dingin Yang Mengalir Lalu Muncul Perasaan Seakan Akan Ada Orang Yang Sedang Menatap Dengan Seksama Atau Ada Yang Sedang Memperhatikan Pernah Merasinkan Seperti itu Nah Itu Adalah Tanda Adanya Makhluk Halus Di Sekitar Anda Kemudian Yang ketiga Adalah Dengar Suara Aneh Sering Mendengarkan Suara Aneh Juga Menandakan Adanya Makhluk Halus Didekat Kalian Suara Suara Aneh Itu Seperti Seorang Yang Sedang Menangis Atau Ada Benda Jatuh Dan Suara Aneh Aneh Lainnya Atau Ada Suara Suara Tertawa Terkikikan Biasanya Indra Pendengaran Kalian Akan Menangkap Suara Suara Samar Tersebut Namun Ketika Diterusuri Atau Kita Intik Tidak Jelas Sumber Suara Tersebut Dari Mana Untuk Yang Keempat Adalah Melihat Bayangan Yang Aneh Saat Sedang Beraktifitas Tiba Tiba Sudut Mata Terlihat Suatu Bayangan Di Sudut Tempat Biasanya Di Pojok Atau Serut Lewat Dari Pintu Terus Kepintu Luar Gitu Tapi Saat Kalian Cek Tidak Ada Itu Artinya Bahwa Di Sekitarmu Atau Di Rumah Kalian Terdapat Makhluk Halus Kemudian Yang Kelima Adalah Penampakan Nah Ini Dia Yang Rada Bikin Kaget Tiba Tiba Ada Penampakan Hantu Atau Berbentuk Kocong Atau Berbentuk Kumpir Lanak Yang Bisa Dilihat Oleh Mata Pelanjang Biasanya Orang Tersebut Langsung Kaget Kalau Yang Enggak Kuat Bisa Jadi Langsung Pingsan Bahkan Bisa Kesurupan Kemudian Yang Kenam Adalah Bulu Kuduk Merinding Ini Tanda Yang Paling Sering Kita Rasakan Atau Orang Orang Rasakan Ketika Tiba Merinding Di Bagian Tangan Leher Pundak Itu Artinya Ada Makhluk Halus Yang Menyentuh Tubuh Kalian Tanpa Disadari Seperti saat ini Reading Hal ini Terjadi Karena Makhluk Halus Itu Adalah Yang Tidak Memiliki Wadah Atau Raga Seperti Manusia Ini Jadi Ketika Makhluk Halus Itu Melewati Tubuh Kita Energi Yang Dikeluarkan Oleh Hantu Akan Ditangkap Oleh Tubuh Kita Makanya Kadang-kadang Kita Jadi Merinding Untuk Yang Ketujuh Lampu Menyala Dan Mati Sendiri Mungkin Kalian Pernah Merasakan Hal Ini Tanpa Adanya Gangguan Arus Listrik Dan Tidak Ada Orang Yang Melakukan Atau Yang Memainkan Saklar Lampu Itu Artinya Energi Listrik Tersebut Tersendat Karena Energi Dari Makhluk Halus Itu Kemudian Yang Kedelapan Adalah Pintu rumah Terbuka Dan Tertutup Sendiri Biasanya Pada Saat Kita Di Ruangan Hal Itu Kadang-kadang Terjadi Tiba-tiba Terbuka Sendiri Kadang-kadang Tertutup Sendiri Jika Pintu rumah Terbuka Dan Tertutup Sendiri Tanpa Ada Angin Yang Bisa Membuat Hal Itu Terjadi Dan Tidak Ada Orang Lain Yang Melakukan Hal Itu Bisa Jadi Itu Adalah Kelakuan Makhluk Halus Yang Memainkan Pintu Tersebut Untuk Menggoda Kalian Supaya Kalian Merasa Takut Kemudian Yang Yang Tersebut Penghuni Rumah Sering Bertengkar Nah Ini Yang Sering Terjadi Pertengkaran Dalam Keluarga Bisa Terjadi Karena Adanya Energi Negatif Dari Makhluk Halus Yang Ikut Menghuni Rumah Tersebut Sehingga Keadaan Rumah Sering Panas Dan Penghuni Rumah Gampang Marah Karena Hal Sepilih Gampang Emosi Kadang Kadang Tiba Tiba Pasangan Kalian Marah Marah Tanpa Sebab Sehingga Hal itu Bisa Membuat Retak Hubungan Rumah Tangga Kemudian Yang Kesepuluh Adalah Penghuni Rumah Sering Sakit Sakitan Energi Negatif Dari Makhluk Halus Yang Ikut Mendiami Rumah Bisa Menimbulkan Efek Penghuni Rumah Sering Sakit Tanpa Ada Sebab Dan Akibat Yang Jelas Tiba Tiba Sakit Begitu Kadang Kadang Teman Teman Kalau Adanya Makhluk Halus Tiba Tiba Pundak Kita Berat Leher Bagian Belakang Ini Kayak Diteken Gitu Atau Tiba Tiba Puyang Dan Tiba Tiba Sembuh Dengan Sendirinya Itu Tandanya Ada Makhluk Halus Di Sekitar Rumah Kalian Yang Kesebelas Adalah Sering Mimpi Buruk Atau Suka Ketindihan Mimpi Buruk Adalah Hal Yang Lumrah Terjadi Tapi Jika Keseringan Itu Patut Kita Waspadai Loh Teman Teman Kalau Hanya Sekali Dua Kalian Bukan Masalah Mungkin Kalian Trauma Pada Saat Siang Harinya Mimpi Mimpi Buruk Terjadi Karena Sukma Tubuh Kita Menangkap Energi Gaib Dari Suatu Alam Yang Membuat Sukma Kita Ikut Memasuki Alam Gaib Tersebut Dan Teraplikasi Pada Mimpi Mimpi Yang Menakutkan Kadang-kadang Mimpi Seperti Dikejar-kejar Hantu Mimpi Seperti Jatuh Dari Ketinggian Sehingga Membuat Kita Kaget Dan Terbang Nah Itulah Tanda Bahwa Di rumah Kalian Ada Makhluk Halus Atau Hantunya Kemudian Yang Kedua Belas Tingkah Aneh Hewan Peliharaan Kita Hewan Dipercaya Sangat Pekat Terhadap Kehadiran Makhluk Halus Contohnya Seperti Kucing Anjing Ayam Atau Burung Jika Ada Tingkah Aneh Dari Hewan Peliharaan Kita Apalagi Pada Tengah Malam Patut Diwaspadai Teman Teman Hal Itu Bisa Terjadi Karena Hewan Peliharaan Tersebut Menangkap Adanya Makhluk Lain Yang Ada Di Sekitaran Kita Atau Terkadang Ada Kiriman Santet Atau Guna Guna Dari Orang Yang Jahat Itulah 12 Tanda Atau Ciri Rumah Yang Ada Hantunya Atau Makhluk Halus Yang Jahat Sebaiknya Kita Terus Waspada Jika Salah Satu Ciri Pernah Terjadi Pada Kalian Karena Makhluk Halus Itu Jumlahnya Lebih Banyak Dibandingkan Manusia Jadi Kita Harus Tingkatkan Iman Kita Tingkatkan Ketakwaan Kita Dan Tingkatkan Kualitas Ibadah Kita Supaya Makhluk Halus Yang Berada Sekitar Rumah Kita Takut Dan Akhirnya Keluar Dari Rumah Kita Semoga Bermanfaat Untuk Kita Semuanya Terutama Untuk Diri Pribadi Saya Kebenaran Datangnya Hanya Dari Allah Sedangkan Kesalahan Merupakan Kehilapan Diri Pribadi Saya Untuk Itu Mohon Maaf Atas Kesalahan Dan Kehilapan Jangan Lupa Sedekahkan Subscribe Kalian Semoga Menjadi Landang Amal Jariah Buat Kalian Semuanya Sampai Ketemu Lagi Dengan Saya Di video Saya Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Terima